Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel hari esgi untuk kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman buat teman teman semua tentang masalah kiprok oke jadi beberapa hari yang lalu ada subscriber yang menanyakan gimana bang caranya membedakan antara kiprok yang masih bagus dan yang sudah rusak beserta untuk jalur jalurnya oke teman teman kita langsung saja ke tutorialnya disini saya menggunakan avometer analog ya saya menggunakan avometer analog dan disini juga sudah saya gambar ya untuk kiproknya kemudian untuk kiprok yang jenis model lama ya itu kalau disininya itu warnanya hitam ya itu artinya miliknya honda kemudian yang biru ini milik Suzuki kalau hijau miliknya Yamaha tetapi tidak baku disitu saja untuk kiprok yang model baru itu warnanya beragam ya jadi tidak bisa buat patokan juga oke teman teman kita sekarang ke cara mencari jalur kiproknya dulu ya jalur kiprok yang ke aki mana ke aki negatif mana ke lampu dan ke sepul mana seperti itu oke kita langsung saja disini sudah saya kasih angka untuk pinnya 12341234 seperti ini kemudian untuk mencari jalur ke aki yang paling mudah adalah menggunakan buzzer teman teman ya disini alfometer analognya ada buzzernya kita geser dulu untuk kalibrasinya ke kalibrasi buzzer ya setelah di kalibrasi buzzer seperti ini teman teman cara ngecek atau mencari jalur yang ke aki itu sangat mudah caranya begini kita selalu berpatokan di prop merah ya perhatikan jadi yang kita buat patokan adalah prop yang merah ini untuk mencari jalur ke aki caranya adalah kita tempelkan ke pin yang ada di kiprok ini ada 4 pin ya tinggal kita tempelkan saja prop merah kita taruh di pin 3 kita tempelkan prop hitam di pin 1 tidak terkoneksi kita tes dulu untuk buzzernya berbunyi teman teman ya sekarang kita taruh prop merah di pin 3 prop hitam di pin 1 tidak bunyi di pin 2 tidak bunyi di pin 4 juga tidak bunyi kemudian prop merah di pin 4 kita koneksikan coba tidak bunyi di pin 2 prop merahnya tidak bunyi semua coba di pin 1 untuk prop merah kita koneksikan dengan pin 2 tidak bunyi dengan pin 4 tidak bunyi dengan pin 3 berbunyi teman teman ya oke disini sudah kelihatan teman teman ya jalurnya jalur ke positif aki berarti di pin 1 karena pin 1 ditaruh prop merah dan prop hitam ditaruh di nomor 3 ini bunyi artinya prop merah ini jalur ke aki saya tulis dulu biar teman teman lebih jelas ya pin 1 prop merah prop merah ke aki positif ya nah tadi konek koneknya di prop hitamnya di pin 3 oke berarti pin 3 ini dari jalur 10 udah ketemu teman teman ya jalur 10 nya udah ketemu jalur aki udah ketemu tinggal kita silang saja untuk dari jalur positif aki ini silangnya kemana gitu ya oke tinggal kita silang seperti ini artinya dari silangan positif aki ini adalah negatif negatif aki oke ini negatifnya ya di silangan positifnya ini nah nomor 2 ini jalur kemana artinya ini adalah jalur ke lampu ini cara mudah untuk mencari jalur kiprok menggunakan baser nah kalau avometer analognya gak ada basernya gimana kita taruh lah di skala 1 kilo skala 1 kilo ya kita cek untuk jalur tadi pin 1 prop merah ya dan prop hitam di pin 3 menunjukkan angka 3 kilo ohm oke ya dari sini ke sini 3 kilo ohm oke seperti itu sudah jelas ya oke ke yang lain tidak mau maunya ke pin 3 dan menunjukkan angka 3 kilo ohm sudah jelas untuk cari jalurnya kemudian untuk membedakan kiprok yang masih bagus dan yang sudah rusak bagaimana bang oke kita ini untuk yang masih bagus gini ya teman teman ya saya jelaskan dulu ini tadi pin 1 prop merah pin 3 prop hitam oke 3 kilo ohm dan ketika menggunakan buzzer dia bunyi kalau dibalik tidak mau bunyi oke kalau prop hitam di pin 1 prop maksudnya prop merah di pin 1 prop hitam di pin 3 bunyi kalau dibalik kalau dibalik prop merah di pin 3 dan prop hitam di pin 1 dia tidak bunyi oke ini ya ini kalau masih bagus kemudian kita cek di yang sudah rusak sekarang untuk kiprok yang satunya ini kita cari dulu jalur ke aki yang mana artinya yang mau berbunyi yang mana gitu ya oke ini tidak mau dari pin 3 ke pin 1 ke pin 2 ke pin 4 tidak mau kemudian prop merah di pin 1 koneksikan dengan pin 2 tidak mau pin 3 tidak mau pin 4 tidak mau coba prop merah di pin 2 prop hitam di pin 4 bunyi ke yang lain tidak mau bunyi oke ini bunyi teman teman ya ini ada indikasi bahwa jalur ke aki adalah yang yang positifnya adalah pin 2 ya kita kasih tanda tanya dulu ya kemungkinan pin 2 sekarang ini mau bunyi tapi coba kita balik untuk propnya ya ini kan pin 2 di prop merah kemudian prop hitam di pin 4 bunyi kemungkinan disini ada jalur ke aki tapi masih tanda tanya coba kita balik prop merah di pin 4 prop hitam di pin 2 dimana ya ini tetap bunyi juga bolak-balik bunyi teman teman ya bolak-balik bunyi artinya kiprok ini sudah rusak nih bunyi dibalik bunyi lagi beda sama yang masih bagus ini tadi bunyi dibalik tidak bunyi oke kemudian yang sudah rusak ini tadi selain ada indikasi apa ya terbaca bolak-balik bunyi ini mengartikan disini sudah apa namanya komponen penyearahnya sudah rusak disini ada komponen penyearah ini sudah rusak teman teman ya harusnya arahnya hanya satu arah saja tidak boleh bolak-balik seperti itu ini sudah jelas rusak kemudian jika menggunakan avometer analog yang tidak ada buzzer nya itu gimana coba kita cek seperti yang tadi ya seperti kiprok yang ini tadi di skala 1 kilo kita hubungkan yang bunyi tadi di pin 2 dan pin 4 menghasilkan angka berapa oh ini kita hubungkan dulu prop nya kita nolkan dulu sampai beban 0 ya kita adjust kemudian pin 2 dan pin 4 tadi bunyi ya oke itu menunjukkan short karena angkanya 0 harusnya 3 kilo ohm kalau dibalik gimana dibalik juga sama teman teman short 0 oke harusnya angkanya kisaran 3 kilo ohm jadi inilah cara membedakan cara membedakan ya kiprok yang masih bagus dan yang sudah rusak oke jadi bolak balik ini bunyi apa nge short kalau di buzzer ini bunyi bolak balik sudah short teman teman ya kalau yang masih bagus ini tadi maaf saya ulangi ya ini bunyi kalau dibalik tidak bunyi oke jadi cara membedakan kiprok yang masih bagus dan yang sudah rusak adalah seperti itu tadi teman teman ya dan buat teman teman yang masih kurang paham atau masih bingung bisa mengisi kolom komentar di bawah ini insyaallah saya jawab oke dan semoga tutorial ini bermanfaat buat teman teman semua dan sekian dari saya hari eski dan saya ucapkan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati